Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab 35, materi yang kita ambil dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua. Pada minggu yang lalu kita sudah berkenalan dengan macam-macam kosa kata baru yang ada di bagian bab 35. Maka untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya dengan membahas bagian pola kalimatnya. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mempelajari pembentukan kata jokengke. Apakah bentuk kata jokengke itu? Langsung saja kita mulai ya. Hai, haji memasyo. Pola kalimat yang mengawali bab 35 dari buku Minano Nihongo Basic 2 yaitu kita akan mempelajari satu format kata yang disebut dengan jokengke. Jokengke ini merupakan kata bentuk persyaratan. Kata bentuk persyaratan maka nanti jika sebuah kata menggunakan jokengke maka bisa diartikan jika atau kalau. Untuk pembentukan atau perubahan pada jokengke ini tidak hanya pada kata kerja saja, tapi juga nanti akan mencakup kata sifat, baik kata sifat i, dan juga kata sifat na, dan juga kata benda. Oke, pertama-tama nanti kita akan bagi menjadi 6 bagian cara pembentukan jokengke. Kita mulai terlebih dahulu dari bagian yang pertama, pembentukan jokengke pada kata kerja dengan tensis positif non-lampau. Pertama-tama kita harus mengklasifikasikan jenis kelompok kata kerja, termasuk kata kerja kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, karena ini cara perubahannya berbeda. Kita mulai terlebih dahulu dari kata kerja kelompok 1. Yang termasuk dalam kata kerja kelompok 1, yaitu sebelum mas, terdapat hiragana Minasang harus selalu hafalkan itu ya. Oke, kita mulai dari perubahan jokengke pada kata kerja kelompok 1. Caranya yaitu, vokal i sebelum mas ini harus diubah menjadi vokal e. Yang kedua, bagian mas ini harus diubah menjadi ba. Untuk bentuk kata jokengke, ini ada juga yang menyebutnya sebagai kata bentuk ba atau eba, karena semua jenis kata yang nanti diganti menjadi format jokengke akan diakhiri dengan bunyi ba. Kita coba untuk membuat perubahannya dari kata kerja membeli, yaitu kaimas. Kaimas, membeli. Kita perhatikan, vokal i sebelum mas ini harus diubah menjadi vokal e. Maka bagian i ini menjadi e. Kemudian bagian mas harus diubah menjadi ba. Kaimas, membeli. Kaiba, jika, membeli. Contoh berikutnya, misalkan, Torimas, mengambil. Bagian ri sebelum mas, vokal i-nya harus diubah menjadi vokal e. Ri menjadi re. Kemudian bagian mas harus diubah menjadi ba. Torimas, mengambil. Tore ba, jika, mengambil. Berikutnya, kita coba menggunakan kata kerja macimas, menunggu. Kita perhatikan di sini sebelum mas terdapat hiraganachi. Jika terdapat hiraganachi, maka bagian ci ini harus diubah menjadi te. Kemudian bagian masnya harus diubah menjadi ba. Macimas, menunggu. Mate ba, jika, menunggu. Kata kerja berikutnya, kita gunakan asobimas. Bagian bi sebelum mas, vokal i-nya harus diubah terlebih dahulu menjadi vokal e. Dari bi menjadi be. Kemudian bagian masnya diubah menjadi ba. Asobimas, bermain. Asobeba, jika, bermain. Contoh kata kerja berikutnya, kita coba menggunakan kata yomimas, membaca. Pada bagian vokal i, pada mi, sebelum mas, ini vokal i harus diubah menjadi vokal e, yaitu menjadi me. Kemudian bagian mas harus diubah menjadi ba. Yomimas, membaca. Yomeba, jika, membaca. Kata kerja berikutnya, kita gunakan sinimas, memiliki arti mati. Pada bagian ni, sebelum mas, vokal i harus diubah menjadi vokal e. Dari ni menjadi ne. Kemudian bagian mas harus diubah menjadi ba. Sinimas, mati. Sineba, jika, mati. Kata kerja berikutnya, kita gunakan kakimas, menulis. Kita perhatikan di sini, sebelum mas, ada hiragana ki. Vokal i harus diubah menjadi vokal e. Dari ki, menjadi ke. Bagian mas, diubah menjadi ba. Kakimas, menulis. Kakeba, jika, menulis. Kata kerja berikutnya, kita gunakan berenang, oyogimas. Kita lihat di sini, sebelum mas, ada huruf hiragana gi. Vokal i pada gi harus diubah menjadi vokal e, menjadi ge. Bagian masnya, jangan lupa, kita harus ubah menjadi ba. Oyogimas, berenang. Oyogeba, jika, berenang. Contoh kata kerja terakhir dari kata kerja kelompok satu, yaitu hanashimasu. Hanashimasu, kita perhatikan sebelum mas, ada hiragana shi. Vokal i dari shi ini harus diubah menjadi vokal e, menjadi se. Bagian masnya harus diubah menjadi ba. Hanashimasu, berbicara. Hanaseba, jika, berbicara. Berikutnya, kita coba untuk melakukan perubahan pada kata kerja kelompok kedua. Untuk kata kerja kelompok kedua, ini lebih mudah dilakukan, yaitu bagian mas harus diubah menjadi reba. Contohnya, tabe mas, makan. Bagian masnya harus diganti menjadi reba. Tabe reba, jika, makan. Contoh berikutnya, mi mas, melihat. Bagian masnya diubah menjadi reba. Mi mas, melihat. Mi reba, jika, melihat. Berikutnya, cara perubahan pada kata kerja kelompok ketiga. Ini tinggal kita hafalkan saja ya, karena tidak ada polanya. Untuk bagian masnya, untuk bagian mas, untuk bentuk jokengkenya menjadi kureba. Kimas, datang. Kureba, jika, datang. Kemudian untuk bagian shimas, ini berubah menjadi sureba. Shimas, melakukan. Sureba, jika, melakukan. Contoh kata kerja yang lain untuk kata kerja kelompok tiga. Misalkan, mo te, kimas. Datang dengan membawa sesuatu. Diubah menjadi jokengke, maka bagian kimasnya diubah menjadi kureba. Mo te, kureba. Jika datang dengan membawa sesuatu. Satu lagi contohnya, benkyo shimas, belajar. Bagian shimasnya harus diubah menjadi sureba. Benkyo shimas, belajar. Benkyo sureba, jika, belajar. Pembentukan jokengke yang kedua, yaitu pada kata kerja dengan tensis negatif non-lampau. Jika sebuah kata kerja menggunakan tensis negatif non-lampau, kemudian diubah menjadi jokengke, maka nanti bisa diartikan dengan jika tidak. Misalkan nanti kita akan menggunakan kata jika tidak membeli, jika tidak mengambil, jika tidak bekerja, dan lain sebagainya. Untuk cara perubahannya, pertama-tama yang harus dilakukan adalah dari kata kerja bentuk maseng, karena kita menggunakan bentuk negatif ya. Jadi kata kerja awalnya yang digunakan adalah maseng. Dari kata kerja bentuk maseng, bentuk negatif, non-lampau, ini harus diubah menjadi bentuk naik. Setelah dari bentuk naik, kemudian hidagana paling terakhir dari bentuk naik ini harus diubah menjadi sureba. Satu hal yang selalu harus kita ingat, untuk perubahan kata kerja bentuk naik, ini didasarkan pada peraturan masing-masing jenis kelompok kata kerjanya ya. Mulai dari kata kerja kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, cara perubahan bentuk naiknya bermacam-macam. Tentunya Minasang sudah mempelajari cara pembentukan kata kerja bentuk naik tersebut. Kita coba dari kata kerja yang pertama, yaitu kai maseng. Kai maseng memiliki arti tidak membeli. Dari kai maseng harus kita ubah menjadi bentuk naik. Karena kai maseng merupakan kata kerja kelompok 1, maka bentuk naiknya adalah kawanai. Setelah dari kata kerja bentuk naik, kita lihat paling ujung, paling terakhir, disana ada huruf hiragana i. Huruf hiragana i paling belakang ini yang harus diubah menjadi sureba. Kawanai tidak membeli. Kawana kereba jika tidak beli. Contoh kata kerja berikutnya masih dari kata kerja kelompok 1, misalkan tori maseng, tidak mengambil. Bagian tori maseng harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk naik, yaitu menjadi toranai. I paling belakang harus diubah menjadi kereba. Torana kereba jika tidak mengambil. Kata kerja berikutnya masih dari kata kerja kelompok 1, misalkan maci maseng, tidak menunggu. Terlebih dahulu harus kita ubah menjadi bentuk naik, yaitu menjadi matanai. Ingat ya, kalau sebelum mas, disini ada ci, maka harus diubah menjadi ta, baru diikuti dengan naik. Maci maseng menjadi matanai. Dari matanai, kita lihat paling ujung ada huruf hiragana i, diubah menjadi kereba. Matana kereba jika tidak menunggu. Contoh berikutnya kita ambil dari kata kerja kelompok 2, tabe maseng, tidak makan. Bagian tabe maseng diubah menjadi bentuk naik, menjadi tabenai. Huruf I paling belakang harus diubah menjadi kereba. Tabena kereba jika tidak makan. Contoh berikutnya kita gunakan mimaseng, tidak melihat. Mimaseng harus kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk naik, yaitu menjadi minai. Huruf I paling belakang diganti menjadi kereba. Mina kereba jika tidak melihat. Contoh kata kerja berikutnya kita ambil langsung ke kata kerja kelompok 3, yaitu kimas, datang. Kimaseng, tidak datang. Dari kimaseng harus diubah menjadi bentuk naik, yaitu menjadi konai. Huruf I paling belakang diganti kereba. Kona kereba jika tidak datang. Satu lagi kita coba untuk kata kerja simaseng, tidak melakukan. Simaseng bentuk naiknya adalah sinai. Huruf I paling belakang diganti menjadi kereba. Sina kereba jika tidak melakukan. Berikutnya, yang ketiga, yaitu pembentukan jokengke pada kata sifat I, lebih tepatnya untuk tensis positif non-lampang. Cara perubahannya, yaitu huruf I pada bagian akhir dari kata sifat I, ini harus diubah menjadi kereba. Kita coba untuk melakukan pembentukannya sebagai berikut. Misalkan kita ambil kata murah, yaitu yasui. Kita lihat, hiragana I paling belakang ini harus diubah menjadi kereba. Menjadi yasui kereba. Yasui murah. Yasu kereba jika murah. Contoh perubahan berikutnya, misalkan pada kata amai, manis. Kita lihat, hiragana I paling belakang dari kata amai harus diubah menjadi kereba. Amai manis. Ama kereba jika manis. Berikutnya, kita coba untuk kata I, memiliki arti bagus atau baik. Hati-hati, jika kita menggunakan I, maka yang digunakan untuk perubahan bukan I-I, tapi kita menggunakan yoi. Dari kata yoi, I paling belakang harus diubah menjadi kereba. Yoi, bagus. Yo kereba jika bagus. Bagian yang keempat, pembentukan yo kengke pada kata sifat I dengan tensis negatif non-lampau. Cara perubahannya adalah sebagai berikut. Dari kata sifat I, ini harus kita ubah menjadi bentuk negatif, yaitu menjadi bentuk kunai. Setelah dari kata bentuk kunai, maka bagian I, hiragana I paling belakang harus diubah menjadi kereba. Kita coba untuk melakukan pembentukannya dari kata yasui, murah. Kita ubah menjadi bentuk negatif, menjadi bentuk kunai. Yasu kunai. I paling belakang dari yasui harus diubah menjadi kunai. Yasu kunai. Tidak murah. Dari yasu kunai, I paling belakang harus diganti menjadi kereba. Yasu kuna kereba. Jika tidak murah. Contoh berikutnya, kita gunakan amai, manis. Bentuk negatifnya adalah ama kunai. I paling belakang dari amai harus diubah menjadi kunai. Setelah menjadi ama kunai dengan arti tidak manis, I paling belakang harus diubah menjadi kereba. Ama kuna kereba. Ama kuna kereba memiliki arti jika tidak manis. Berikutnya, kita coba untuk menggunakan kata i, bagus. Untuk dijadikan bentuk negatif, maka menjadi yokunai. Bukan ikunai, tapi yokunai. Dari kata yokunai, I paling belakang harus diubah menjadi kereba. Yokunai tidak bagus. Yokuna kereba jika tidak bagus. Bagian yang kelima, pembentukan jokunai pada kata sifat na dan juga pada kata benda. Baik pada kata sifat na dan juga kata benda di sini akan menggunakan cara yang sama. Dan perlu kita ingat untuk bagian yang kelima ini, kita menggunakan tensis, positif, non-lampau. Cara perubahannya sebagai berikut. Pada kata sifat na atau pada kata benda, ini ditambahkan nara. Contoh penggunaannya sebagai berikut. Pada kata sifat na, kita gunakan kata praktis, yaitu benri. Benri, praktis. Dari benri harus kita tambahkan nara. Benri, nara, jika praktis. Contoh berikutnya, misalkan kita gunakan kata sifat na, gengki, sehat. Genki, kita tambahkan nara, menjadi gengki nara, jika sehat. Contoh berikutnya kita gunakan pada kata benda. Misalkan bulan Mei, kita gunakan gogatsu. Kita tambahkan nara setelah gogatsu. Gogatsu, nara. Maka artinya menjadi jika bulan Mei. Bagian keenam, pembentukan jukengke pada kata sifat na dan juga pada kata benda dengan tensis negatif non-lampau. Untuk tensis negatif non-lampau, maka nanti bisa menggunakan arti jika tidak pada kata sifat na. Dan untuk kata benda, bisa kita artikan jika bukan. Untuk cara pembentukannya, yaitu kita bisa tempatkan di bagian awal, kata sifat atau kata benda, caranya sama ya, ditambahkan dengan kata jana kereba. Kita coba untuk melakukan pembentukannya pada kata sifat yang pertama, yaitu benri. Benri, praktis. Nah, sekarang kita ganti menjadi bentuk jukengke, menjadi benri jana kereba, jika tidak praktis. Contoh berikutnya, jika tidak sehat. Sehat, kita gunakan gengki. Setelah gengki, kita tambahkan jana kereba. Gengki jana kereba, jika tidak sehat. Berikutnya, kita coba untuk perubahan atau pembentukan pada kata benda. Kita coba menggunakan jika bukan bulan Mei. Bulan Mei, kita bisa gunakan gogatsu. Kemudian kita bisa tambahkan jana kereba. Gogatsu jana kereba, jika bukan bulan Mei. Contoh berikutnya, misalkan, jika bukan musim panas. Musim panas, kita bisa gunakan natsu. Setelah natsu, kita tambahkan jana kereba. Natsu jana kereba, jika bukan musim panas. Perlu kita ketahui, jika sebuah kalimat menggunakan kata yang mengandung unsur jokengke, maka biasanya kalimat ini tidak menggunakan bentuk lampau. Oleh karena itu, dari tadi yang sudah kita bahas, hanya dibedakan tensisnya menjadi dua macam, yaitu positif non-lampau dan negatif non-lampau saja. Kenapa demikian? Karena yang namanya persyaratan itu, bagian persyaratannya ini belum terjadi. Oleh karena itu, nanti kalimatnya tidak akan menggunakan bentuk lampau. Setelah kita sudah mengetahui enam macam pembentukan jokengke, sekarang kita coba latihan sedikit ya untuk membuat kalimat dengan kata yang menggunakan jokengke. Misalkan, contoh kalimat yang pertama. Jika punya uang yang banyak, saya akan membeli mobil yang baru. Kita perhatikan bagian persyaratannya adalah jika punya banyak uang, maka ini nanti kata kerjanya yang harus menggunakan bentuk jokengke. Jika punya banyak uang, kita bisa gunakan kalimat okanega taksang arimas. Bagian arimas harus diubah menjadi bentuk jokengke. Karena arimas merupakan kata kerja kelompok satu, maka bentuk jokengkenya menjadi areba. Okanega taksang areba atarashi kurumau kaimas. Contoh berikutnya, kita gunakan kata sifat i. Misalkan, jika ramen ini pedas, saya tidak akan memakannya. Bagian persyaratannya adalah jika ramen ini pedas. Pedas, kita gunakan karai. Kono ramen wa karai. Bagian karai yang harus kita ubah menjadi jokengke, dengan cara i paling belakang dari kata karai diubah menjadi kereba. Kono ramen wa karai kereba tabemase. Contoh berikutnya, kita akan gunakan jokengke pada kata sifat na. Contoh kalimatnya yaitu, Jika laptop ini praktis, saya akan membelinya sekarang. Kita lihat pada bagian persyaratannya yaitu, Jika laptop ini praktis, maka bagian praktis yang mana menggunakan kata sifat na, harus kita ubah menjadi bentuk jokengke. Kono pasokong wa benri. Bagian benri harus kita tambahkan nara. Kono pasokong wa benri nara ima kaimas. Contoh berikutnya, kita akan gunakan kata benda yang diikuti dengan nara, supaya dia menjadi bentuk jokengke. Contoh kalimatnya sebagai berikut, Jika hujan, saya tidak akan pergi kemanapun. Jika hujan, hujan kita gunakan kata ame. Setelah ame, tinggal kita tambahkan nara, kemudian bisa dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Ame nara dokomo ikimaseng. Sekarang kita coba untuk menggunakan jokengke, tapi bentuk yang negatif. Misalkan, Jika tidak punya uang, saya tidak akan beli apapun. Jika tidak punya uang, tidak punya uang kita bisa gunakan okanega arimaseng. Bagian arimaseng yang merupakan bentuk persyaratan harus diubah menjadi jokengke. Dari arimaseng, kita ubah menjadi bentuk nai. Arimaseng menjadi nai. Bukan arah nai ya, minasan, tapi cukup nai saja. Dari nai, hiragana i paling belakang diubah menjadi kereba. Okanega na kereba nanimu kaimaseng. Berikutnya, kita coba untuk menggunakan kata sifat i dengan tensis yang negatif, non-lampau. Misalkan, pada kalimat, Jika ramen ini tidak pedas, saya akan memakannya. Ramen ini tidak pedas, kita gunakan kono ramen wa karakunai. Bagian karakunai, i paling belakang ini harus diubah menjadi kereba. Karakuna kereba. Kono ramen wa karakuna kereba tabemas. Berikutnya, kita coba akan menggunakan jokengke pada kata sifat na dengan tensis, negatif, non-lampau. Misalkan, pada kalimat, Jika laptop ini tidak praktis, saya tidak ingin membelinya. Jika tidak praktis, kita gunakan benri jana kereba. Kita rangkai kalimatnya dari awal. Kono paso konwa benri jana kereba kaita kunai des. Untuk bagian tidak ingin membelinya, kita gunakan kaita kunai. Berasal dari kata kerja kaitai, ingin membeli. Kaita kunai, tidak ingin membeli. Contoh penggunaan kata benda jokengke dengan tensis negatif non-lampau. Yaitu kita gunakan pada kalimat, Jika tidak hujan, saya akan pergi ke perpustakaan. Jika tidak hujan, kita gunakan ame jana kereba. Jadi, setelah ame, langsung bisa kita gabungkan dengan jana kereba. Ame jana kereba, toshokami ikimasu. Hai minasan, kyo no benkyo wa mo warimashita. Otsuka resama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya. Dan terima kasih atas faktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashini Onggo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan pembentukan jokengke kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Shitsumo ga atara komentoran nih, kaiteku dasai nih. Dan bagi minasan yang memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini. Dan bagi minasan yang mencari informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang untuk menunjang kelancaran belajar bahasa Jepang sehari-hari, bisa dilakukan secara online, secara praktis, secara aman, dengan produk 100% original, silakan bisa hubungi Instagram at TheJepanscribe. Bisa juga cek websitenya ada di sini. Dan bisa juga minasan konsultasi dengan admin TheJepanscribe via WhatsApp yang nomernya tertera di sini ya. Nanti bisa membantu minasan memilihkan buku mana yang tepat, yang sesuai dengan keperluan minasan saat ini, supaya tidak salah beli ya. Oke minasan, sekian dulu ya untuk pembahasan materi yang mengawali pola kalimat pembahasan dari bab 35 kali ini. Nantikan video berikutnya nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang penggunaan pola kalimat apa saja secara keseluruhan dari bab 35. Hai minasan, mite kurete, domo arigato gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Jaa, matane! Terima kasih sudah nonton. Ogenki Deska Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang Atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang Apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang Top skor JLPT N5 dan NAT K5 Kamu dapat belajar dengan nyaman Karena buku dikemas menjadi dua bagian Yaitu paket soal dan pembahasan Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital Mendengarkan soal audio listening Melihat skor nilai Dan analisis putir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu Pembahasan lengkap dicetak dua warna Berbahasa Indonesia dan video tutorial dalam sekali klik Top skor JLPT N5 dan NAT K5 Metode terbaik meraih nilai tertinggi Akhiramenaide, gembari masuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!